A.F. Ready Ini baru masuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua bagaimana kabarnya Mudah-mudahan sobat hijau dalam badan sehat Sehat semua ya untuk selalu menjaga kesehatan Dasmandi dan Rohani Untuk kali ini saya berada di Ciosk Bacang Ini kebetulan lagi masuk baru lagi Untuk burung-burungnya lagi stoknya lagi ambiar juga Terutama untuk kenari dan burung-burung lainnya Ada juga kacar sama dadakan gunung Kita akan pantau aja Dan kita akan tanya langsung sama abanya Untuk stok terbarunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pak Alhamdulillah Alhamdulillah Ya oke teman-teman kita lanjut aja Yang ada di kotak-kotak sini ya Yang masuk barunya Ledekan gunung sumatera atau ledekan bakau Mulus-mulus ya pak Mulus mas Mulus-mulus Nah untuk makannya ini masih serangga ya Ledekan bakau harga berapa ini Biasa 225 ya 225 Untuk ledekan bakau atau ledekan gunung sumatera ya Baru masuk ya Dari kota ke gunung yang Dari minis minis Dari kutus-kutus Cuma Banda 150 Oke Pak kita lanjut lagi ke ke pudang ini ada ke pudang apa ini yang Jawa ke pudang Jawa tuh ada dua ekor ini ada berapa tiga ekor untuk ke pudang Jawanya untuk ke pudang Jawa di sini harga berapa ini ini yang baru-baru mah gini harganya 18 18 itu ada yang udah ngepur satu ini ini udah ngepur satu kalau yang udah ngepur harga berapa 200.000 ada satu ekor yang udah ngepur ya untuk ke pudang Jawa ya terus apa lagi bah nih atin zebra fin untuk zebra finnya nih bah di harga berapa ini ini harganya 40 40 perekornya berarti sepasang 80.000 untuk zebra fin Nah kita lanjut disini ready juga untuk kacar ya ini masuk baru lagi untuk kacarnya untuk kacar disini karena ini masih belum mandi masih kucol-kucol tapi untuk yang bolus no minus itu di harga 225.000 untuk kacarnya ya untuk stoknya kebetulan lagi banyak untuk kacar langsung coba burung kacar monggo monggo mumpung stoknya lagi melimpah nah untuk yang cari yang murah-murah juga disini ready ya untuk yang murah-murah untuk yang murah-murah disini yang agak kurusan itu jantan yang jantan tulen agak kurusan cukup di harga 175.000 untuk kacar yang harga murah-murah dan ready juga untuk yang betinanya sedangkan untuk yang betina disini cukup di harga 150.000 aja per ekor ya monggo yang lagi nyari kacar betul-betul stoknya lagi banyak lagi ya pokoknya lagi amjar untuk stok kacar anis kembang nih mah ya udah makan fur belum udah udah makan fur udah makan fur untuk anis kembang m hanya untuk anis kembang yang mh ini yang udah makan fur ya harga berapa ini udah ini ngabisin amat laut deh 225 225 aja ngabisin ya udah habisin stok ada dua ekor untuk anis kembangnya 225.000 aja Oh siapa cepat dia dapat ada dua ekor doang ukurnya kayak gini ya 225 ini tekukur lepas atau cantik kukur warna ya ini tekukur yang black pot black pot black spot black spot black spot black spot ini takukur black spot yang satu ini Leopold yang leopold-leopold ini udah rajin udah rajin dan gacoran untuk harganya gimana harganya ini cukup dua setengah dua setengah ini usianya kalau yang ini usia kalau yang leopatnya ini udah lumayan umur lumayan umur 5 bulan 6 bulan udah bunyi yang putih-putih itu harganya dua setengah sama kalau yang belum bunyi gini yang leopatnya leopat berapa 200.000 masih muda ya masih anak-an masih anak-an ya kalau dibikin cepet Oh kalau yang ini gimana nih sama Oh sama ya ini harga berapa samanya 200.000 karena masih muda gitu yang gacoran yang di atas mana yang gacoran yang udah pada bunyi kalau yang udah pada bunyi harga berapa 350 kalau yang ini sama sama 350-an yang udah ini yang kuk dua baru datang ini yang dua yang putih baru datang baru datang gacor jor gacor jor berapa ini 800.000 Hai itu baru datang baru datang ya baru datang ini seperti yang oke temen-temen kita lanjut lagi disini ready juga untuk perkutut bangkok perdana yang nyari perkutut bangkok tapi yang harga terjangkau terjangkau disini yang masih muda ya ready juga untuk perkutut bangkok perdana nya untuk perkutut bangkok perdana disini cukup di harga 50ribuan aja per ekornya kita lanjut di ke perkutut warnanya disini ada perkutut cemani tuh kenapa seperti ini untuk perkutut cemani nya stoknya juga banyak nih bah untuk perkutut cemani yang nyari perkutut cemani ya ini untuk usianya lumayan dewasa untuk perkutut cemani disini di harga Rp70.000 aja ya per ekornya untuk perkutut cemani Rp70.000 terus disini ada perkutut silver tuh penampakan seperti ini untuk perkutut silver untuk yang silver di harga berapa Pak berharga Rp70.000 untuk perkutut silver nya itu ya penampakan seperti ini untuk burungnya terus geser disini nih Pak yang putih jadi mas ini putih lurik yang sudah tua udah dewasa kalau yang udah dewasa kayak gini di harga harga berapa Rp200.000 aja ini mah udah aman anti badai anti badai ini yang udah dewasa ya di harga Rp200.000 untuk putih luriknya tuh nah seperti ini mengetuak banget ini mah mungkin memanggung matanya melotot ada yang mata eh putih eh merah semua ya makanya oke bah kita lanjut tiba di atas ini apa nih bah perkutut jambul nih bah songgoh ratu untuk perkutut jambul atau songgoh ratu di harga berapa bah Rp150.000 Rp150.000 ini yang udah tua-tua yang udah bunyi tuh ada yang numpuk tuh teleng itu oke bah kita lanjut ke kenari nih biasa ini ada kenari loper gelap nah ini ya penampakannya stoknya ini juga banyak nih harga berapa ini Pak Rp60.000 Rp60.000an aja untuk kenari loper gelap ya penampakannya stoknya stoknya ini ada yang gede-gede juga ya itu kecil lama kalau malang ini ini masih campur ya untuk lamin ya ini masih muda juga ya usianya masih muda Oke untuk kenari loper cerahnya nih masuk baru baru lagi untuk kenari loper cerahnya mau di harga berapa nih nih Oh Rp90.000an aja nah ini yang ngabisin stok ini di harga Rp75.000 ya di sini nih ngabisin stok ya untuk kenari loper cerah yang di semuanya ini ada cuman sedikit ya ada 10 ekoran Oke bah kita lanjut lagi di sini ada kenari putih sama kenari panda maka kenari Merlock kayak gitu tuh ya tahu untuk kenari putih di sini mau di harga berapa ini Rp110.000 untuk kenari putihnya ini masih muda juga ya untuk kenarinya nah disitu ada pandanya banyak itu bahan daya untuk pada di harga berapa Rp120.000 untuk yang panda tuh ini untuk lamin masih di campur ya masih campur kalau yang merah-merah itu sama harganya atau gimana tuh harga Rp100.000 untuk yang Merlock nya ya untuk yang gacoran ayam seri AF nih yang seri AF nya cakep-cakep di sini nih tuh benar bodinya besar-besar nih untuk kenari AF nya kayak ada kayak seri F1 juga kalau yang gelap-gelap jumbo jumbo nih untuk kenari AF di sini di harga berapa Pak Rp150.000 mau campal bebas pilih warna bebas pilih warna mau putih mau ceram mau yang pandai itu di harga sama Rp150.000 untuk kenari AF super ya ya tuh penampil seperti ini untuk burungnya terus untuk kenari F1 ada enggak atau yang di pomoin nah disini untuk kenari F1 nya tuh penampil seperti ini untuk kenari F1 ya F1 super ini yang cerah-cerah nih untuk kenari F1 memang mau di harga berapa Rp200.000 aja bebas pilih tuh bebas pilih aja ya untuk kenari F1 nya tuh kenapa seperti ini ada yang gacoran enggak bah khusus loper untuk yang gacoran banyak untuk harganya dari harga berapa ini dicakep nih harganya dari 300 putih mana putihnya ini putih Rp300.000 untuk yang gacoran putih terus yang kuning-kuning-kuning yang cerah 280.000 nih cakep ini ada merah-merah kayak gini nih ini Rp300.000 ikut merlot tricolor 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 tiga warna tuh Rp300.000 ya ada dua ekor ini yang udah ini sudah harga biasa ini ya 28 ini ini doang tricolor ini Rp300.000 nah kalau yang warna gelap mana gelap ya kayak pojok ini nah kalau yang warna yang warna gelap di harga berapa Rp250.000 tuh nih stoknya nih gelap yang nyari-nyari gacoran untuk kibdeknya harga berapaan di asa Rp30.000 Pak Rp30.000 untuk kibdek Semi nya ya 30 ribuan guys ya untuk kibdek Semi nya pilih aja ya tuh masuk banyak banget 150 ekor masuk kibdek Semi ya nah itu bah ada Black Sur gacor banget bah ya pesugian 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 itu baca roh wangga perintah itu harga berapa Pak Rp1.250.000 untuk Black Sur gacor terus oke temen-temen ya mungkin sekian dari saya dari Minta Kusuma kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan dan Minta maaf yang sebesar-besarnya kita tepajah wassalam salam satu hobi